Divisio bryopita merupakan divisi yang dihuni oleh tumbuhan lumut. Dalam proses evolusi, diperkirakan tumbuhan lumut merupakan kelompok tumbuhan yang pertama kali beradaptasi dengan lingkungan darat. Menurut Engler, tumbuhan lumut ini dimasukkan ke dalam kelompok kriptogami karena anggota pada kelompok tumbuhan ini memiliki alat perkembang biakan yang tersembunyi. Yang pernah kita bahas pada video sebelumnya. Jika masih ada yang lupa dengan materinya, silakan cek kembali videonya di link deskripsi di bawah. Tumbuhan lumut tergolong ke dalam tumbuhan tingkat rendah karena kelompok ini merupakan kelompok tumbuhan yang memiliki spora. Namun tumbuhan lumut menunjukkan tingkat perkembangan yang lebih maju dibandingkan dengan kelompok algalai. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada topik pembahasan kita tentang kriptogami atau tumbuhan tingkat rendah. Saat ini kita sudah hampir memasuki final ya dalam materi kriptogami. Karena pada proses evolusi tumbuhan yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa diperkirakan tumbuhan ini bermula dari cyanobacteria atau cyanopita. Kemudian berkembang menjadi kloropita, rodopita, payopita. Kemudian dari kelompok-kelompok alga ini berkembang lagi ke arah bryopita. Baru nantinya pada kriptogami ini akan berujung pada teridopita atau tumbuhan paku-pakuan. Sebelum menuju ke tumbuhan tingkat tinggi. Pada video kita kali ini, topik yang akan saya sharing dan kita diskusikan adalah tentang ciri-ciri tumbuhan lumut, pergiliran keturunan atau reproduksi lumut, klasifikasi dan peranan lumut, baik peranan yang positif maupun peranan yang negatif. Salah satu tujuan dari sharing video ini, saya harapkan kamu semua yang nonton video ini bisa kembali menjelaskan bagaimana ciri-ciri dari tumbuhan lumut tersebut, kemudian mampu menjelaskan proses reproduksi atau pergiliran keturunan pada tumbuhan lumut, kemudian mampu mengklasifikasikan atau mengelompokkan tumbuhan lumut berdasarkan karakteristik morfologinya, dan mampu membedakan antara masing-masing kelompok dari lumut tersebut. Kemudian saya berharap kamu semua yang nonton video ini mampu kembali menjelaskan apa saja peranan lumut ini baik untuk manusia maupun untuk lingkungan sekitarnya. Tumbuhan lumut ini dikatakan sebagai kelompok tumbuhan yang lebih maju dibandingkan dengan alga, karena sebagian besar tumbuhan lumut ini sudah hidup di darat, kemudian lumut habitusnya atau perawakannya ini sudah menyerupai tumbuhan tingkat tinggi. Di dalam batangnya sudah ada sekompok sel-sel yang menyerupai jaringan pembuluh, yang sel-sel yang sudah memanjang, tapi itu belum merupakan jaringan pembuluh ya. Kemudian sudah ada rizoidnya yang menyerupai akar sebagai alat penyerap dan alat peleka tumbuhan ke substratnya. Kemudian gametovidnya hidup bebas, tetapi sub-profitnya tergantung pada gametovid dalam penyediaan hara. gametangium dan sporangium multiseluler dan mempunyai dinding yang terdiri atas sel-sel yang steril. Sekarang kita lihat dulu ya ciri-ciri umum dari brio pita atau kelompok lumut ini. Yang pertama, divisi brio pita ini termasuk ke dalam anggota kingdom plantae atau tumbuh-tumbuhan. Lumut mempunyai sel-sel plastik yang menghasilkan klorofil A dan klorofil B, sehingga mampu melakukan fotosintesis. Lumut tidak berpembuluh atau belum memiliki silem dan phloem yang jelas. Lumut umumnya hidup di permukaan tanah, ada di bebatuan, kemudian ada di tembok atau pohon yang basah dan pokoknya cukup lembab untuk sebagai media tanamnya. Bahkan ada beberapa spesies yang mampu hidup di air. Sekilas tentang hidup dan habitat lumut ya. Lumut ini dapat dengan mudah dijumpai di tempat-tempat yang lembab atau tempat yang basah, seperti menempel pada pohon dan permukaan batu bata. Nah di kawasan kutub ya, lumut ini merupakan penyusun ekosistem tundra dan padang rumput. Jika kamu menemukan lumut yang hidup di permukaan batu bata misalnya, dia akan berbentuk seperti berudru yang berwarna hijau. Ada juga yang berupa lembaran-lembaran yang menempel pada tebing atau dinding sumur. Lumut yang hidup di pohon, talusnya biasanya menjulur panjang, dan kelihatan dia seolah-olah seperti menggantung. Organisme ini tidak memiliki akar, namun kelompok ini memiliki yang namanya rizoid atau rambut-rambut yang menyerupai akar. Ini berfungsi sebagai pengganti fungsi akar. Melalui rizoid inilah, lumut-lumut dapat menempel ke substratnya, atau ke tempat hidupnya, dan untuk menyerap air dan mineral. Keistimewaan lain dari tumbuh lumut adalah bahwa sel-sel pada permukaan talusnya juga mampu menyerap air dan nutrisi. Sebagian spesies pada kelompok ini sudah memiliki organ yang menyerupai batang dan daun. Namun, sebagian lagi anggotanya masih menyerupai lembaran-lembaran dan ada yang berbentuk seperti tanduk. Berdasarkan bentuk morfologinya, lumut merupakan kelompok organisme peralihan dari tumbuhan bertalus atau yang belum memiliki batang akar dan daun sejati ke tumbuhan yang berkormus atau sudah memiliki batang akar dan daun sejati. Seperti yang dijelaskan di awal tadi ya, istilahnya itu adalah peralihan. Dia serolah seperti peralihan dari tumbuhan tingkat rendah ke tumbuhan tingkat tinggi. Lumut merupakan organisme multicellular eukaryotik yang menunjukkan peralihan ciri-ciri talusnya ke kormus yang telah beradaptasi dengan kehidupan di darat. Sehingga dia dimasukkan ke dalam kingdom plantae. Semua lumut merupakan autotroph, fotosintetic. Karena mempunyai sel-sel plastik yang menghasilkan klorofil A dan klorofil B. Sehingga dapat melakukan fotosintesis. Karena mampu melakukan fotosintesis, sehingga tumbuhan lumut ini mampu memproduksi makanan sendiri. Namun kita tahu bahwa lumut tidak punya jaringan pembuluh. Ayo, bagaimana cara lumut memperoleh bahan baku untuk fotosintesisnya? Misalnya nih, bagaimana lumut itu memperoleh air? Bagaimana air itu bisa sampai ke daun? Karena lumut ini tidak memiliki silem. Dan bagaimana pula caranya lumut mengedarkan bahan makanan ke seluruh tubuhnya? Karena dia belum memiliki phloem. Jika sudah tahu jawabannya, silakan diketik saja di kolom komentar di bawah ya. Nanti kita akan diskusikan bersama di sana. Lumut mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Dalam daur hidupnya, lumut mengalami dua fase kehidupan. Yaitu fase gametovid yang haploid dan fase sporovid dengan kromosomnya 2N atau diploid. Fase gametovid ini merupakan fase yang paling dominan dalam siklus hidup lumut ini. Gametovid ini dibedakan dengan dua tingkatan. Yaitu protonema yang berbentuk benang dan gametophora yang berupa tumbuhan lumut. Sporovidnya terdiri dari bagian-bagian seperti seta, apofixis, kapsul, gigi, peristrom, dan ada kalitra. Sporovid pada umumnya lebih kecil, berumur pendek, dan hidup tergantung pada gametovid. Alat perkembang biakan jantan berupa anteridium, dan alat perkembang biakan betina berupa arkegonium. Divisi Briopita merupakan salah satu divisi di antara dua divisi lainnya seperti Pteridopita atau tumbuhan paku dan spermatopita atau tumbuhan berbiji pada kingdom plantae atau kerajaan tumbuh-tumbuhan. Briopita ini dikelompokkan menjadi tiga kelas, yaitu ada hepatikopsida, kemudian ada kelas antoserotopsida, dan kelas briopsida. Hepatikopsida dikenal juga dengan lumut hati, karena spesies ini memiliki talusnya berupa lembaran-lembaran yang menyerupai hati. Kemudian ada antoserotopsida, dikenal juga dengan lumut tanduk, karena punya sporovid. Jadi sporovidnya ini menyerupai kapsul yang menyerupai tanduk. Dan yang ketiga adalah briopsida. Nah briopsida ini dikenal juga dengan lumut daun, karena lumut ini sudah memiliki organ yang menyerupai daun-daun kecil, seperti pada tumbuhan tingkat tinggi. Dalam proses perkembangan evolusinya, pada tumbuhan lumut ini dapat dilihat bahwa kelas yang paling primitif adalah kelas hepatikopsida. Dan kelas yang paling maju pada lumut adalah kelas briopsida. Pada video kali ini, kita juga akan membahas nantinya bagaimana klasifikasi dari briopita ini. Kemudian beberapa contoh kelas, ordo, familia, dan spesies yang terpilih. Spesies yang akan kita sajikan nanti umumnya adalah spesies yang terdapat atau mudah dijumpai di sekitar kita. Berikut ini adalah tiga pengelompokan lumut, ada lumut daun, ada lumut hati, dan ada lumut tanduk. Lumut daun ini, tubuh gametovidnya sudah dapat dibedakan antara batang dan daun. Meskipun batang dan daunnya tersebut sifatnya masih semu. Seta atau tangkai pada umumnya panjang, sedangkan kapsul pada umumnya bulat panjang, dan merupakan kotak spora dengan tutup yang bervariasi. Yang kedua adalah lumut tanduk. Lumut tanduk ini memiliki ciri sporofidnya mempunyai kapsul yang menyerupai tanduk. Talus homogen, tiap sel mengandung satu kloroplas dengan satu pirenoid yang besar. Sebelum kita membahas masing-masing kelas dari lumut ini, masih ingatkan ya, apa aja sih yang membedakan di antara ketiga kelompok lumut tadi? Saya tunggu jawabannya di kolom komentar ya. Nanti kita diskusikan di sana. Ini adalah kelas hepatikopsida. Kelas ini adalah kelompok tumbuhan lumut yang dikenal juga dengan nama lumut hati. Lumut ini berwarna hijau, pipih, dapat dibedakan antara sisi dorsal dan sisi ventral, atau yang dikenal juga dengan istilah dorsi ventral. Menempel pada tanah dengan rizoid, struktur talusnya ada yang masih sederhana, atau hanya berupa lembaran, dan ada yang sudah dapat dibedakan menjadi bagian-bagian yang menyerupai akar, batang, dan daun. Ingat ya, menyerupai ya. Sporofit atau sporongiumnya tidak memiliki sel-sel yang mengandung kloroplas. Terdiri atas bagian kaki, tangkai, atau seta, dan kapsul. Tetapi pada golongan lumut hati yang masih primitif, bagian kaki dan seta, atau tangkai-tangkainya tidak ada. Lumut hati ini dapat ditemukan menempel di bebatuan, tanah, atau dinding-dinding yang sudah tua. Namun dengan syarat tentunya harus lembab ya. Jadi harus tanahnya harus basah atau lembab. Kemudian lumut hati ini dapat tumbuh dan berkembang dengan baik pada substrat dengan kelembaban yang tinggi. Dan lingkungannya tidak terkena matahari langsung. Lumut hati dapat berkembang biak dengan cara aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual dilakukan dengan cara fragmentasi. Pembentukan kuncup gema, pembentukan tunas cabang, pembentukan umbi atau tuber, kemudian penebalan ujung tunas. Fragmentasi ini dilakukan dengan cara membebaskan cabang-cabang yang berasal dari induk utamanya. Dengan cara bagian pangkal dari talusnya yang mati ya, sehingga cabang-cabang tersebut menjadi bebas dan dapat tumbuh kembali menjadi individu baru kalau sampai pada substrat yang tepat. Kemudian yang kedua adalah kuncup gema yang tumbuh pada induk dan dapat terlepas, sehingga jika kuncup ini sampai pada substrat yang tepat, dapat tumbuh kembali menjadi individu yang baru. Selanjutnya adalah pembentukan tunas cabang. Jenis lembut hati seperti arisia dapat membentuk tunas-tunas cabang. Tunas-tunas ini dapat dipisahkan dari tumbuhan induknya. Tunas cabang ini jika jatuh pada tempat yang tepat, maka akan tumbuh juga menjadi lumut yang baru. Pergiliran keturunan atau metagenesis pada lumut hati ini, fase dominannya adalah fase gametovid. Dan masa sporovidnya juga sangat bergantung pada gametovid. Hal yang unik dari siklus hidup lumut ini atau metagenesis lumut adalah fase dominannya ini ya. Di fase dominannya, yang dominan adalah gametovidnya. Dengan kromosom yang haploid. Hal yang sangat berbeda tentunya dengan manusia, hewan, dan tumbuhan. Termasuk juga tumbuhan paku. Silahkan lihat gambar di samping ya. Proses metagenesis lumut hati ini, kita mulai saja dari spora yang bergerminasi atau spora yang tumbuh. Kemudian berkembang dan tumbuh menjadi protonema. Kemudian perlu diketahui bahwa protonema ini adalah istilah untuk gametovid pada lumut ya. Protonema pada lumut hati ini ada dua jenis. Yaitu protonema betina dan protonema yang jantan. Kemudian protonema ini menjadi dewasa, menjadi gametovid jantan dan gametovid betina. Selanjutnya gametovid betina ini akan membentuk archegoniofor sebagai tempat archegonium. Archegoniofor ini memiliki bentuk yang seperti talus atau seperti kuncup pada lumut hati. Begitu pula dengan gametovid jantan. Juga akan membentuk anteridiofor atau tempat anteridium sebagai penghasil sperma. Selanjutnya anteridium akan menghasilkan sperma dan archegonium akan menghasilkan ovum atau sel telur yang haploid. Selanjutnya sperma akan menuju dan masuk ke archegonium untuk membuahi ovum dan terjadilah fertilisasi. Mekanisme yang dilakukan oleh anteridium dalam memindahkan sperma ke archegonium yang berada pada gametovid betina adalah dengan cara menembakkan ke udara air yang berisi sperma. Sehingga sperma akan dapat masuk ke gametovid betina. Sperma memiliki dua buah flagel yang membantunya untuk berenang di dalam archegonium untuk membuahi sel telur. Setelah terjadi pembuahan terbentuklah zigot yang diploid. Karena gabungan dari sperma dan ovum yang sama-sama haploid. Zigot dalam archegonium akan berkembang menjadi embryo dan tumbuh membentuk struktur dengan tiga bagian yaitu kaki atau foot sebagai tempat melekatnya sporovid ke gametovid. Kemudian yang kedua adalah ellipse, tempat menghasilkan sel-sel indukspora dan elater. Dan yang terakhir adalah seta sebagai daerah titik pertemuan antara foot dan kapsul tersebut. Sel indukspora dalam kapsul spora tersebut akan membelah secara meiosis dan kembali menghasilkan spora-spora yang memiliki N-kromosom atau haploid. Selanjutnya spora-spora tersebut akan tersebar keluar dengan sel elater. Kemudian akan memulai siklus kembali membentuk lumut hati yang baru. Silahkan lihat gambar di samping ini, ini adalah ringkasan dari metagenesis lumut yang telah kita bahas sebelumnya. Yang telah kita bahas tadi ya. Dapat kita lihat bahwa dari spora yang haploid atau N-kromosom akan berkecambah menjadi protonema. Kemudian tumbuh menjadi tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut ini akan menghasilkan anteridium dan ada yang menghasilkan arkegonium. Dimana anteridium adalah tempat menghasilkan sperma dan arkegonium akan menghasilkan ovum. Sperma akan membuahi ovum dan akan menghasilkan zigot dengan 2N-kromosom atau diploid. Zigot akan berkembang menjadi embryo dan selanjutnya akan dihasilkan sporogonium atau kotak spora tempat kapsul pada lumut. Kemudian selanjutnya akan terbentuk sporanium atau organ tempat dihasilkannya spora. Di dalam sporanium ini akan dibentuk spora-spora yang haploid atau N-kromosom. Nah, begitulah seterusnya. Siklus akan kembali berulang. Selanjutnya kita akan bahas klasifikasi dari lumut hati ini ya. Menurut Engler, tahun 1892, kelas hepaticopsida dikompokkan menjadi 2 ordo yaitu marhantiales dan jungermaniales. Tetapi kemudian caver menisahkan familia jungermaniales dari ordo jungermaniales dan menaikkan kategori taksonnya menjadi ordo sperokarpales. Dan Campbell pada tahun 1936 memisahkan familia masih dalam ordo jungermaniales menjadi ordo baru yaitu kalobriales. Maka kelas hepaticopsida menjadi 4 ordo yaitu marhantiales, sperokarpales, jungermaniales, dan yang terakhir adalah kalobriales. Selanjutnya kita bahas ordo makhantiales. Ciri-ciri kelompok ini memiliki gametovid berupa talus sederhana. Bentuk seperti pita bercabang menggarpung, tumbuh mendatar dengan rizoid. Struktur anatomi talus menunjukkan adanya diferensiasi jaringan penyusunnya. Ada ruang udara dan terdapat porus. Gametangium letaknya tenggelam di dalam talus. Sporovid ada yang hanya berupa kapsul saja dan ada yang terdiri dari kaki, seta, dan kapsul. Dan dinding kapsul hanya berupa lapisan sel saja. Salah satu familia dari ordo marhantiales adalah riciasi. Kompo ini memiliki struktur tubuh yang tersusun dari talus dorsifendral yang berwarna hijau, picil, dan pipih, kemudian bercabang dikotom. Sehingga secara keseluruhan, talus gametovidnya memprihatkan susunan berbentuk roset. Percabangan talus dinamakan lobus talus. Bagian yang paling tebal adalah bagian di tengah lobus, dan bagian yang paling pipih atau paling tipis adalah di pinggir-pinggir lobus. Bagian tengah yang tebal tersebut merupakan bagian rusuk. Permukaan dorsal talus tersusun atas ruang-ruang udara atau areole yang membentuk trapezium. Pada bidang ventral, muncul banyak sekali rizoid yang merupakan perpanjangan sel epidermis bawah. Ada dua macam rizoid, yaitu bersekat tidak sempurna dan rizoid berdinding halus, selain itu juga tumbuh sisik. Memiliki bentuk yang pipih dan tersusun dari banyak sel. Untuk melakukan perkembangan biakan seksual, biasanya tumbuh pada alur dorsal di belakang titik tumbuh dalam susunan akropetal. Alat kelamin betina dan jantan tumbuh pada talus yang berbeda. Pertumbuhan alat kelamin dipengaruhi oleh lamanya penyinaran matahari dan kondisi suhu. Arkespora membentuk spora tanpa elektra. Contoh spesiesnya adalah risia SP. Family selanjutnya pada Ordo Marchantiales adalah Marchantiacee. Karakteristik family ini mempunyai talus berwarna hijau tua, ujung dan pangkal talus tumpul atau rata, serta pinggir talus yang bergelombang dan bercabang. Talusnya tebal dan kaku, permukaannya halus, memiliki garis hitam dan terdapat pori-pori yang mencolok. Gametangium terdapat pada satu penyangga atau reseptakel. Bertangkai panjang atau gametofor. Sporofit terdiri atas kaki, seta, dan kapsul. Arkespora membentuk spora dan elektra. Contoh spesiesnya adalah Marchantia polimorpa. Kelas selanjutnya dari divisi Brio Pita adalah kelas Antoseroptosida. Disebut juga dengan lumut tanduk. Struktur tubuhnya mirip dengan lumut hati, tetapi memiliki perbedaan pada sporofitnya. Di mana sporofit kelompok ini bisa membentuk kapsul yang memanjang dan dapat tumbuh seperti tanduk. Seluruh sporo-sporangium ini terdiri dari sebuah jaringan atas dan dari beberapa sel yang mandul. Kolumela ini kemudian memproduksi spora. Arkespora juga memproduksi sel-sel mandul yang biasa disebut dengan elektra. Nah, keunikan dari lumut tanduk ini jika dibandingkan dengan lumut lainnya yaitu masaknya kapsul dalam spora pada sporogonium yang tidak bersamaan. Masaknya dimulai dari atas dan terus berturut-turut menuju bagian bawah. Dan dinding sporogonium ini memiliki stomata dan terdapat dua buah sel penutup. Sporogonium tidak memiliki tangkai dan mempunyai bentuk yang mirip dengan tanduk. Kira-kira panjangnya sekitar 10-15 cm. Kapsul spora berada di luar talus berbentuk horn atau tanduk sehingga disebut juga dengan lumut tanduk. Pangkal kapsul sporofit dilindungi oleh infolukrum. Gametofitnya memiliki talus berbentuk seperti cakram dengan tepian yang bertoreh dan ada yang rata. Sel-selnya hanya memiliki satu kloroplas, satu pirenoid. Namun pirenoidnya ini besar ya, satu pirenoid yang besar. Pada sisi bagian bawah, talus ini terdiri dari stomata dengan dua sel penutup yang berbentuk seperti ginjal. Sel-sel penyusun kaki sporogonium memiliki bentuk seperti arizoid dan melekat di talus gametofitnya. Atau sporofitnya tertanjak di dalam gametofitnya. Antocerotopsida ini memiliki satu ordo yaitu Antocerotales yang terdiri dari familia Antocerotacee dan familia Nototilacee. Kita lihat familia pertama yaitu Antocerotacee di mana memiliki ciri dengan gametofit yang tipis dan mempunyai torehan yang bervariasi. Ada kemungkinan talusnya tersusun saling menutupi seperti roset yang kecil. Misalnya pada Antoceros crispulus. Antoceros Halii bagian talusnya panjang dan bercabang menggarpu. Pada Antoceros Erectus talus tumbuhnya tegak. Pada Antoceros Himalayensis talusnya terbagi dua. Kemudian pada Antoceros crispulus permukaan dorsal talus dapat halus atau seperti berudru. Kemudian dan dapat licin juga seperti pada Antoceros levis. Dan dapat beromba pada Antoceros fusiformis. Pada permukaan ventral talus terdapat rizoid yang halus. Struktur anatomi talus tidak ada diferensiasi sel-sel jaringan penyusunnya. Kecuali sel epidermis yang ukurannya lebih kecil dan tersusun lebih teratur. Tebal talusnya bervariasi. Pada Antoceros levis sekitar 6-8 sel. Pada Antoceros crispulus sekitar 8-10 sel. Dan mungkin pada jenis-jenis yang lain talusnya bisa lebih tebal lagi. Yang istimewa adalah adanya satu kloroplas yang besar di dalam sel talus. Mungkin juga bisa dijumpai dua kloroplas di dalam sel permukaan dorsal. Tetapi pada Antoceros persolii sel di bagian dalam terdapat dua kloroplas. Sedangkan pada Antoceros halii mungkin ada sampai empat kloroplas. Sporaniumnya panjang, selindris, dan tumbuh tegak di permukaan talus. Bagian pangkal sporanium diselubungi oleh infolukrum. Sel-sel dinding kapsul mengandung kloroplas dan terdapat stomata. Di dalam kapsul spora terdapat kolumela. Genus pada famili ini yaitu Antoceros, Peoceros, Megaceros, dan Dendroseros. Famili kedua yaitu Nototilace. Dengan ciri gametovid halus tumbuh mendatar. Tepi talus bertoreh atau bergigi. Pada sisi ventral talus hanya ada rizoid yang halus. Struktur anatomi talus tersusun oleh sel-sel yang sama. Kecuali ukurannya yang sedikit ada perbedaan. Talus terdapat 6-8 lapisan sel, sedangkan di bagian tepinya hanya sekitar 2-3 sel saja. Sporaniumnya pendek, tumbuh horizontal, dan terdapat pada tepi yang halus di antara rigi-riginya. Panjang sporofitnya biasanya 2-3 mm. Di bagian ujung dan pangkalnya meruncing. Dinding kapsul terdiri dari 4 sel dan di dalamnya tidak ada sel-sel yang mengandung kloroplas. Sel yang paling luar di dinding kapsul menebal tetapi tidak terdapat stomata. Famili ini hanya terdiri dari satu genus saja yaitu Nototilace. Kelas ketiga yaitu Kelas Briopsida yang merupakan lumut paling maju di antara 2 kelas lainnya. Lumut ini disebut juga dengan Lumut Sejati atau dengan nama lainnya Muschi. Lumut ini dibagi menjadi 3 ordo utama yaitu Briales, Spagnales, dan Andriales. Berdasarkan perawakan morfologinya, Lumut Daun ini lebih mudah dikenali. Lumut Daun dapat tumbuh di tanah-tanah gundul yang secara periodik mengalami kekeringan. Di atas pasir atau di antara rumput-rumput. Di atas batu cadas juga bisa ya. Di atas batu cadas, di pohon atau di rawa-rawa. Dan ada beberapa yang mampu hidup di dalam air. Pada umumnya, satu individu Lumut Daun ini menghasilkan jenis gamet yang berbeda. Sehingga dapat dibedakan mana yang individu jantan dan mana yang individu betina. Akan tetapi ada juga anggota kelompoknya yang jantan dan betina ini dalam satu individu. Pada fase sporovid, tumbuhan Lumut ini akan menghasilkan spora sebagai alat perkembang biakannya. Jika spora Lumut ini sampai pada lingkungan yang sesuai, Spora Lumut ini akan tumbuh menjadi protonema. Protonema inilah yang akhirnya tumbuh menjadi tumbuhan Lumut baru. Kebanyakan Lumut ini tumbuh juga dijumpai di rawa-rawa. Yang membentuk rumpun atau bantalan. Bagian bawahnya biasanya terbenam di dalam air ya. Dan akan mati dan berubah nantinya menjadi gambut yang akan membentuk tanah gambut. Jenis tanah ini bermanfaat untuk mengemburkan medium pada tanaman hiaspot. Dan dapat juga dimanfaatkan sebagai bahan bakar tentunya. Karena habitatnya yang sangat luas, maka tumbuhnya pun mempunyai struktur yang bermacam-macam. Pada Lumut daun ini, talus gametofitnya tidak dapat dibedakan antara struktur daun dan batangnya. Talus gametofitnya mempunyai bentuk simetri radial. Archegonium dan antaradium terbentuk pada ujung gametofit di antara daun. Dan kemudian tumbuh sporanium. Talus sporanium merupakan sporanium yang menumpang pada ujung batang dari talus gametofit. Gametofit tumbuh tegak dan merayap dan berkembang dari protonema. Mempunyai daun, batang, dan rizoid yang multiseluler. Daunnya hanya terdiri atas satu lapisan sel saja dengan rusuk di tengahnya. Yang tersusun melingkari batang atau tersusun spiral. Archegonium melekat di atas kapsul dan membentuk kalitra. Kapsul bagian bawah mempunyai stomata dan bisa melakukan fotosintesis. Tidak ditemukan adanya elater. Kapsul mempunyai kolumela yang pecah dengan gigi-gigi peristom. Selama perkembangan kapsul, tangkai atau seta bertambah panjang secara perlahan-lahan. Metagenesis atau daur hidup dari lumut daun ini sama juga sebenarnya dengan daur hidup lumut hati yang telah kita bahas sebelumnya. Nah perkembangannya kita lihat, bisa kita lihat. Kita mulai dulu dari spora. Nah spora ini akan berkecambah atau germinasi. Kemudian akan mengalami mitosis dan akan tumbuh menjadi gametovid. Nah gametovid ini nanti ada yang gametovid jantan dan ada gametovid betina. Nah kemudian gametovid jantan akan menghasilkan sperma dan gametovid betina akan menghasilkan ovum. Sperma akan membuahi ovum dan terjadi fertilisasi. Maka akan terbentuk zigot. Nah zigot ini merupakan pertemuan antara sperma dengan ovum yang mana masing-masing sama-sama haploid. Kemudian akan terbentuk zigot dengan 2N kromosom atau diploid. Zigot ini akan terus berkembang menjadi embryo. Dan kemudian zigot akan terus berkembang mengalami mitosis dan mengalami pertumbuhan. Kemudian akan tumbuh menjadi sporovid yang baru. Kemudian sporovid yang baru ini kembali menghasilkan spora yang mana akan memasuki kembali masa atau fase haploidnya atau fase gametovidnya. Metagenesis atau daur hidup dari lumut daun ini sama juga dengan lumut hati yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah perkembangannya, perkembangan vegetatifnya ini berlangsung dengan pembebasan spora dari kapsul. Nah kemudian nanti terjadinya pembelahan induk spora dengan mengalami miosis yang akan menghasilkan 4 spora atau tetraspora. Nah bila spora ngiumnya, sporovid ini sudah matang, maka kalitra dan operkulum jatuh dan lepas. Nah jika ada udara di sekelilingnya, gigi-gigi peristrom ini akan menggulung. Jika kondisi kering, maka gigi-gigi peristrom ini akan menggulung, akan menggulung keluar ya. Jadi spora bisa keluar dan akan diterbangkan oleh angin. Nah bila spora jatuh pada tempat yang tepat atau substrate yang tepat, maka spora ini akan tumbuh menjadi protonema yang bentuknya mirip atau menyerupai benang-benang. Perkembang biakan generatifnya berlangsung melalui pembuahan sel telur oleh sel kelamin jantan dan akan menghasilkan zigot. Pembuahan tersebut dapat terjadi karena adanya kemotaksis atau sebuah gaya tarik kimia dalam medium air. Zigot akan membelah dalam beberapa kali dan terbentuklah embryo yang tumbuh menjadi sporogonium atau badan penghasil spora maupun sporovid. Pada bagian di samping ini yang perlu kamu perhatikan dalam metagenesis lumut ini adalah fase gametovid dan fase sporovidnya ya. Perhatikan aja mana yang 2N dan mana yang N kromosom. Nah berdasarkan hal tersebut, manakah yang merupakan fase gametovidnya dan mana yang merupakan fase sporovidnya? Nah silahkan jawabannya ditulis lagi ya di kolom komentar dan jangan lupa jelaskan alasanmu ya kenapa memilih yang itu. Kelas Bireoksida ini memiliki 3 subkelas yaitu Spagnide, Andreside, dan Bride. Subklasis Spagnide ini memiliki ciri-ciri protonemanya berbentuk daun kecil yang terdiri dari satu lapis sel menempel pada substrat dengan rizoid. Dan tiap protonema hanya akan membentuk satu gametovora. Gametovora terdiri dari batang yang bercabang-cabang dengan daun-daun. Cabang yang muda tumbuh tegak dengan membentuk roset pada ujungnya hingga mempunyai jambul. Tidak ada rusuk tengah pada daunnya. Daunnya tersusun atas sel sel yang berkloroplas dan sel sel mati yang kosong. Gametovora tidak mempunyai rizoid. Gametangium terdapat pada cabang-cabang yang khusus. Nah cabang yang mendukung antiridium pada ketiak daun. Sedangkan cabang yang mendukung arkegonium terletak di ujung cabang. Arkegonium dibentuk berkelompok dan dilindungi oleh periketium. Sporogoniumnya mempunyai kaki yang lebar. Didukung oleh ujung cabang yang memanjang yang dinamakan dengan pseudopodium. Seta hanya merupakan lekukan antara kaki dan kapsul. Kapsul spora mempunyai tutup tepi tetapi tidak terdapat peristom. Kolumela berbentuk bulat setengah bola. Spagnidae ini hanya terdiri satu ordo saja yaitu spagnales. Satu pemilih saja yaitu spagnase. Dan satu genus saja yaitu spagnum. Genus spagnum ini mempunyai kurang lebih 336 spesies yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Kemudian kita lihat subklasisi yang kedua yaitu andreaside. Dengan ciri-ciri protonema berbentuk seperti benang atau pita yang bercabang banyak. Ada juga yang menyerupai protonema pada spagnum tetapi mempunyai cabang yang banyak. Di antara cabang protonema tersebut juga berfungsi sebagai rizoid. Gametophora terdiri dari batang yang bercabang-cabang dengan daun yang tersusun seperti spiral yang rapat menutupi batang. Rizoidnya ada dua yaitu ada yang berbentuk selindris dan ada yang berbentuk pipih. Yang melekat pada batu-batuan yang menjadi substrat lumut tersebut. Kebanyakan dari lumut subklas andreaside ini bersifat homotalik. Gametangium terdapat pada cabang yang berbeda. Daun-daun pada lumut ini sudah mempunyai rusuk tengah. Waktu masih muda daunnya berwarna hijau. Tetapi setelah dewasa warna akan berubah menjadi coklat atau malahan menjadi hitam. Sporongium hanya terdiri atas kaki dan kapsul. Seperti pada spagnum kaki didukung oleh pseudopodium. Ujung kapsul ditutupi oleh kalitra yang berlentuk seperti topi. Lumut ini tidak mempunyai tutup kapsul atau operkulum. Jika sudah masak, pecah dengan 4 katup. Di dalam kapsul terdapat pula kolumela yang bentuknya memanjang dan dikelilingi oleh arkespora. Subkelas ini hanya terdiri dari satu ordo saja yaitu andreales. Dan satu familia yaitu andreace. Di dalam familia ini terdapat dua genus yaitu andrea dan neuroloma. Genus andreace mempunyai kira-kira 120 spesies. Sedangkan neuroloma hanya terdiri dari satu spesies saja. Dan yang terakhir adalah subklasis bride. Memiliki protonema hampir selalu berbentuk benang. Yang bercabang-cabang dan berwarna hijau. Nah, protonema ini mengeluarkan rizoid yang tidak berwarna. Terdiri dari banyak sel dengan sekat-sekat yang miring. Masuk ke dalam tanah dan bercabang-cabang. Nah, gametophora selalu dengan jelas dapat dibedakan antara batang dan daunnya. Nah, daunnya kebanyakan sudah mempunyai rusuk tengah yang tersusun oleh beberapa sel yang tebal. Daun-daunnya tersusun radial seperti spiral atau bilateral. Pada bride ada yang bersifat homotalik dan ada juga yang bersifat heterotalik. Gametangium terdapat pada ujung batang atau pada cabang-cabangnya. Pada lumut, ascorcap gametangium terdapat pada ujung batang. Sedangkan pada lumut yang pleurocarp, gametangium terdapat pada ujung-ujung cabang yang pendek. Adapun pada lumut daun yang homotalik, ada kemungkinan bersifat poroesis atau autoesis. Sporongium terdiri atas kaki seta dan kapsul. Sporongium tertanam dalam jaringan gametovid. Tangkai sporogonium atau seta dapat panjang dan elastis. Kapsul spora terdapat pada ujung seta yang dinamakan dengan apofisis. Di tengah-tengah kapsul terdapat jaringan kolumela. Ruang spora berbentuk tabung yang mengelilingi jaringan kolumela tersebut. Bagian atas dinding kapsul terdapat tutup atau operkulum. Nah, di bawah tepi operkulum ini terdapat cincin atau anulus. Pada kebanyakan lumut daun yang termasuk ke dalam bride ini, di bawah operkulumnya terdapat gigi-gigi yang dinamakan dengan peristrom atau peristroma. Seperti jenis lumut lainnya. Ujung kapsul ini juga diselubungi oleh kalitra. Selanjutnya kita lihat apa saja sih peranan lumut ini dalam kehidupan manusia. Baik untuk manusia sendiri maupun untuk lingkungan. Yang pertama kita lihat manfaatnya di bidang medis. Nah, lumut ini bisa dijadikan sebagai obat sakit kulit. Hal ini pertama kali dilakukan di negara China. Di mana pada zaman dulu, lumut ini dijadikan oleh masyarakat China untuk membuat ramuan obat tradisional untuk mengatasi penyakit kulit. Nah, yang kedua bisa dijadikan sebagai bahan untuk obat sakit mata. Lumut ini memiliki sifat yang baik yang bisa dijadikan sebagai antibakteri. Maka sifat inilah yang digunakan oleh dunia medis untuk mengobati penyakit mata. Nah, kemudian bisa juga digunakan untuk obat hepatitis. Tidak hanya bagi mata, penyakit yang menyerang hati pun seperti hepatitis juga bisa diobati dengan obat yang terbuat dari lumut ini. Nah, biasanya dari jenis marhantia polimorfa. Kemudian juga bisa digunakan sebagai obat antiseptik. Nah, di mana lumut ini juga digunakan sebagai obat antiseptik yaitu membunuh kuman-kuman. Zat antiseptik ini sering dijumpai dalam pembuatan sabun-sabun kesehatan. Dan juga digunakan dalam obat kumur. Nah, di bidang medis, yang kelima lumut ini juga bisa digunakan sebagai obat untuk bagi yang bermasalah dengan jantungnya. Nah, tahukah kamu bahwa salah satu spesiesnya ini ada dari lumut? Yaitu lebih tepatnya spesies kratoneuron yang bisa dibuat menjadi obat yang dapat menormalkan detak jantung. Kemudian yang keenam, lumut juga bisa dimanfaatkan dalam pembuatan obat penyakit pneumonia. Kemudian lebih lanjutnya bisa mengobati luka bakar dan luka luar. Nah, tentu banyak dari kita pernah mengalami luka bakar atau luka luar kan ya. Nah, akibat terjatuh atau tergores benda tajam misalnya. Bangsa Cina jauh sebelumnya telah menggunakan salah satu spesies dari lumut ini untuk mengobati luka tersebut. Nah, spesies lumut yang digunakan untuk pengobatan luka ini salah satunya adalah kanopalum. Yang digunakan sebagai untuk obat luka bakar dan obat luka luar. Kemudian juga bisa digunakan sebagai zat anti-kanker. Sifat anti-bakteri yang terdapat pada lumut dipercaya juga bisa menjadi anti-sel-sel kanker. Pertumbuhan sel-sel kanker dalam tubuh bisa dicegah dengan obat, salah satu obat yang terbuat dari lumut ini. Sebagai obat, kemudian yang selanjutnya, lumut juga bisa digunakan sebagai obat anti-jamur. Dimana jamur memang sering menyerang kulit terluar dari manusia, biasanya juga bisa menyerang kulit bagian-bagian lipatan seperti leher, kaki, hingga daerah paha. Saat ini telah banyak obat jamur yang juga terbuat dari lumut. Kemudian selanjutnya dapat juga dijadikan sebagai obat bius. Ya, obat bius ya. Obat bius ini sangat dibutuhkan tentunya dalam dunia medis, terutama untuk kepentingan operasi. Nah, obat bius yang telah digunakan oleh medis ada juga ternyata yang terbuat dari lumut. Yaitu dari spesies Rhodobrium giganteum. Selanjutnya, lumut juga bisa digunakan untuk obat hipertensi. Dimana jenis lumut hati, selain digunakan untuk obat bius, juga dapat digunakan sebagai obat darah tinggi. Sifat penenang pada lumut ini bisa dijadikan sebagai obat untuk mengontrol tekanan darah. Selanjutnya, manfaat lumut bidang medis yaitu dapat menghilangkan racun yang disebabkan oleh bisa ular. Nah, lumut yang digunakannya adalah jenis marhantia polimorfa. Selain manfaat untuk manusia tadi, lumut ini juga bermanfaat di lingkungan ya, atau di bidang ekologi, atau secara ekologi ya. Yang pertama, lumut ini dapat menahan erosi tanah. Pengikisan tanah juga bisa dapat dicegah dengan kehadiran lumut ya. Sifatnya menyerap air dengan baik yang dimiliki oleh lumut ini membantu tanah terjaga kepadatannya. Dan tidak mudah untuk mengalami erosi. Kemudian, lumut juga berperan dalam mencegah bencana banjir. Karena air hujan yang turun dapat diserap dengan baik oleh lumut ini. Kemudian, selanjutnya, manfaat tumbuhan lumut ini juga bisa dirasakan saat musim kemarau datang. Musim yang berpotensi mendatangkan kekeringan ini, ketersediaan air akan berkurang tentunya. Namun, lumut ini dapat membantu mengatasi masalah tersebut. Karena lumut mempercepat proses penyerapan air saat musim hujan. Nah, saat musim kemarau tiba, lumut dapat menjaga ketersediaan air tersebut. Dapat menjaga ketersediaan air tanah, dan dapat menjaga ketersediaan air sumur. Selanjutnya, lumut juga sebagai penghasil oksigen. Lumut juga bagian dari tumbuhan, dan memiliki zat hijau. Layaknya tumbuhan lain. Karena mampu melakukan fotosintesis. Hasil dari fotosintesisnya ini, salah satunya adalah oksigen. Yang bermanfaat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, selain peranan positif tadi, beberapa spesies lumut juga dapat mendatangkan kerugian bagi manusia. Nah, lumut dapat juga menjadi parasit. Lumut juga dapat menghancurkan tembok, batu, sehingga dapat merugikan manusia. Kemudian dapat juga mengurangi estetika. Lumut dapat mengurangi estetika, membuat lingkungan menjadi terlihat seolah-olah kumuh. Jadinya ya, seolah kumuh dan kotor. Karena lumut juga membutuhkan banyak nutrisi untuk hidupnya, maka lumut ini adalah kompotitor tumbuhan lainnya dalam masalah penyerapan nutrisi. Beberapa jenis lumut merupakan inang pada beberapa jenis penyakit. Dapat membuat batu menjadi lapuk, kropos, bahkan bisa hancur. Nah, jika lumut ini tumbuh di jalan, dapat membuat jalanan menjadi licin. Koloninya juga tumbuh di dinding, dapat mengotori dinding tersebut. Dan jika tumbuh di kayu, lumut dapat mempercepat pelakukan kayu. Bagaimana? Sudah sedikit tercerahkan tentang brio pita ini? Jika ada pertanyaan, kita diskusikan di kolom komentar ya. Sampai di sini saja pembahasan kita tentang divisio brio pita atau lumut. Tetap semangat untuk menuntut ilmunya, jaga selalu kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!